Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak selasa pagi membuat kawasan kelurahan dan proyek PLTU Suralaya, Cilogon, Banten, terendam banjir. Banjir setinggi mencapai 70 cm itu pun juga menghambat aktivitas warga. Intensitas hujan yang cukup tinggi serta tidak berfungsinya saluran air membuat banjir merendam kawasan kelurahan Suralaya, Cilogon, Banten, selasa sore. Banjir mengenangi kawasan area parkir proyek PLTU Suralaya 9 dan 10. Puluhan kendaraan terendam banjir termasuk jalan menuju PLTU Suralaya, Cilogon, Banten, selasa sore. Jadi, akibat jalan tidak bisa dilalui. Sejumlah kendaraan karyawan juga terlihat mengalami kemasukan air dan mogok di pinggir jalan. Meski sempat merendam kawasan kelurahan Suralaya, Banten, Cilogon, Namun, distribusi dan pasokan listrik di PLTU Suralaya tidak terganggu. Dari Cilogon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan.